selamat menikmati disini kami akan menjelaskan tentang teori-teori kriminologi berdasarkan mazab-mazabnya sebagai bentuk tugas dari mata kuliah kriminologi yang diampu oleh Bapak Yaris Adiel Fajrin SHMH baiklah untuk materi pertama kami akan membahas tentang pinjauan singkat mengenai kejahatan dan kriminologi kejahatan atau krim merupakan fenomena yang sangat kompleks dan upaya untuk menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit dan sekaligus menantang nah kejahatan ini adalah tiap kelakuan yang merugikan atau merusakkan dan asusila yang mana akan menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk menjelaskan dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa atau penderitaan terhadap pelaku perbuatan tersebut sebagai bentuk pembalasan atau yang dikenal juga dengan istilah pidana nah untuk kejahatan ini istilah kejahatan ini terbagi atas tiga yaitu yang pertama secara praktis adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap pelakunya yang akan dikenakan sanksi pidana lalu yang kedua yaitu secara religis adalah suatu pengertian yang mengidentikan jahat dengan dosa yang mana jahat dan dosa ini merupakan sinonim jadi berbuat jahat adalah dosa dan juga sebaliknya berbuat dosa adalah kejahatan lalu yang ketiga yaitu secara yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang nah berikut adalah video beberapa contoh dari kejahatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tidak akan benar-benar akhir kecuali kita bukan sebuah tentang ini selanjutnya adalah kriminologi apa sih kriminologi itu? kriminologi berasal dari kata crime atau kejahatan dan logos adalah ilmu pengetahuan jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan kriminologi sendiri terbagi menjadi dua yaitu kriminil etiologi dan kriminal politik kriminil etiologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan yang terbagi atas antropologi kriminil dan sosiologi kriminil antropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan sosiologi kriminil adalah ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab kejahatan di dalam sifat dan keadaan masyarakat itu sendiri yang kedua adalah kriminal politik kriminal politik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pemberantasan kejahatan menurut Muljadno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab suatu kejahatan atau etiologi of crime tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja meliputi juga fenomenologi dan politik kriminal dan juga tidak dapat dikesampingkan dengan victimologi atau ilmu tentang korban tindak kejahatan informasi pembunuhan seorang wanita di sebuah hotel di Menteng pemirsa seperti apa ini dia? sesosok wanita muda ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu Sore saat ditemukan kondisi korban tanpa busana dengan posisi terbaring di atas ranjang dengan wajah tertutup bantal polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke rumah sakit Polri Kramatjati saat polisi olah tempat kejadian perkara terungkap identitas korban wanita yang berusia 30 tahun ini diketahui asal pekalongan Jawa Tengah dari kartu identitasnya bernama Ida Wasila Anatta kuat dugaan korban tewas akibat dibunuh karena ada luka memat serta bekas cekikan di lehernya sampai saat ini polisi masih terus mencari pelaku yang diduga membunuh korban petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi termasuk memeriksa rekaman CCTV Aktivitas pelaku pembunuhan perempuan tersebut sempat terekam kamera CCTV satu pria yang diduga pelaku pembunuhan masuk melalui lobi dan berakhir di kamar korban pria tersebut juga keluar dari hotel tak lama dengan dilaporkannya korban telah tewas saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap seputar TKP untuk mendapatkan petunjuk terkait dengan pelaku di napidana ini ya betul sekali memang kami terbantukan dengan banyaknya CCTV yang ada di wilayah Jakarta Pusat sehingga akan mempermudah polisi dalam melakukan identifikasi para pelaku tetapi saat ini tim gabungan sedang berupaya untuk secepatnya menangkap pelaku meski belum diketahui motifnya namun saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pria di dalam CCTV yang diduga pelaku pembunuhan tersebut tim TV One mengabarkan nah itulah yang saya tanyakan dengan Mas Handoko disini sebagai instruktur light detector saya akan putar kembali pemirsa CCTV yang pasti juga sudah Anda bisa saksikan lewat Youtube karena ini begitu bebas diakses pastinya kalau saya pandangan awam saya Mas Handoko karena saya ini akan play nah ini ada gerak-geria sampai tidak terlalu mencurigakan datang masuk ke dalam hotel kemudian duduk tapi tingkal aku seperti ini mau masuk gitu mau naik tapi enggak jadi gitu apakah secara pandangan Mas Handoko ini menunjukkan keraguan-keraguan atau mungkin apa ya oke kalau bicara keraguan-keraguan iya artinya ada ketidakpastian salah satu kemungkinannya adalah ketidakpastian ini mau ke lantai berapa ke ruangan berapa kapan siapa yang ditemui mungkin dan seterusnya berarti kalau bisa dikatakan dengan ada keraguan-keraguan tidak ada perencanaan kita juga belum bisa memastikan seperti itu karena keraguan-keraguan itu bisa banyak sekali penyebabnya salah satunya adalah yang tadi saya katakan dan bisa juga di sisi lain yang sangat ekstrim adalah dia ragu untuk objek studi kriminologi yang pertama itu ada kejahatan atau perbuatan objek studi pertama kriminologi adalah kejahatan atau perbuatan yang oleh negara telah dinyatakan sebagai bentuk kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana tetapi perlu sekiranya mendapat perhatian dalam hal ini bahwa undang-undang biasanya terbelakang jika dibandingkan dengan kesadaran hukum masyarakat maka perlu pula untuk dipelajari perbedaan serta perubahan kesadaran hukum masyarakat ini terhadap undang-undang hukum pidana nah oleh karena itu perlu untuk diperhatikan bahwa perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh negara dan diancam pidana tidak selalu sama menurut tempat dan waktu hal inilah yang merupakan suatu kesulitan dalam melakukan studi perbandingan dalam kriminologi lalu yang kedua yaitu ada pelaku atau pelanggar norma hukum objek studi kedua kriminologi adalah pelaku atau pelanggar norma hukum yang mana diketahui polisi dituntut oleh jaksa dan dinyatakan salah oleh hakim maka mudah untuk dimengerti mengapa studi kriminologi mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum haruslah dipergunakan dengan sangat teliti dan hati-hati sekali nah di dalamnya terutama untuk menentukan kesimpulan umum mengenai faktor-faktor etiologi kriminal serta meluasnya perbuatan-perbuatan melanggar hukum selanjutnya yang ketiga adalah reaksi masyarakat atau social reaction objek studi ketiga kriminologi adalah reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran atau hukum bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimanakah yang tidak dapat dibiarkan serta perlu mendapat kedanan maka dalam hal inilah peranata-peranata sosial yang menyalurkan reaksi masyarakat itu dan bagaimana cara prosesnya peranata-peranata sosial ini mencari dan menegakkan keadilan perlu mendapat perhatian dalam studi kriminologi selanjutnya adalah tujuan mempelajari kriminologi tujuannya adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik selanjutnya adalah manfaat kriminologi yang pertama manfaat kriminologi adalah manfaat pribadi atau self-use rumusan pengertian kriminologi baik secara etimologi maupun pendapat para sarjana maka diharapkan masing-masing pribadi individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang majemuk tersebut akan dapat mengelakkan diri agar tidak terjerumus ikut serta atau termakan oleh kejahatan sehingga dapat menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan yang kedua yaitu manfaat masyarakat atau sosial youtube mempelajari kriminologi dan kemudian memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa kejahatan itu merugikan serta membahayakan masyarakat maka masyarakat dapat berpikir dan berusaha untuk menang pulanginya demikian pula sebaliknya jika kejahatan timbul oleh anggota masyarakat maka masyarakat secara keseluruhan harus bertanggung jawab juga atas timbulnya kejahatan tersebut nah kejahatan atau krim pada hakikatnya bukanlah monopoli polisi jaksa maupun hakim serta lembaga permasyarakatan saja untuk memikirkan pemberantasannya dan penanggulangannya tetapi juga lingkungan masyarakat juga harus ikut untuk bertanggung jawab yang ketiga yaitu manfaat ilmiah atau sciences uses dengan mendalami kriminologi secara konferensif maka akan dapat memberikan hasil yang konkret dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri sehingga berpengaruh bagi perkembangan kriminologi untuk masa yang akan datang dan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya materi materi yang kedua adalah tinjauan singkat mengenai masyarakat positif italian dan masyarakat lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan yang pertama adalah masyarakat positif italian ahli penyelidikan kejahatan dalam masyarakat ini yang terkenal ialah dokter cesar lambroso yang mengemukakan pendapatnya dalam bukunya yaitu El Homo Delinquente beliau adalah seorang maha guru pada sebuah universitas di Turin yaitu Italia dalam ilmu kedokteran kehakiman dan bisikiatri dan menjadi dokter jiwa di sebuah penjara di Italia beliau telah menyelidiki dan mengukur bentuk badan dan tengkorak dari kurang lebih 350 orang hukuman dari penyelidikan ini ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat semenjak lahirnya dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa misalnya dapat terlihat dari keadaan fisiknya atau badannya yaitu yang pertama kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring yang kedua mata kecil yang letaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata besar yang ketiga rahang yang menonjol ke depan yang keempat lubang hidung yang terlalu besar dan yang kelima adalah rambut keriting pendapat dokter keser lembroso mengenal sebab-sebab kejahatan sifat-sifat menyimpang menurut lembroso terjadi karena keturunan atau orang itu dilahirkan sebagai penjahat orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang akan kemungkinan dapat untuk menjadi penjahat orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut atau yang memenuhi syarat-syarat tersebut ada untuk kemungkinan dan dikhawatirkan akan menjadi penjahat baik lambat maupun cepat dan dikatakan bahwa orang itu mempunyai tipe lembroso sebab-sebab dari kejahatan dicari pada diri orang yaitu pada bentuk rupa dan bentuk mungkanya atau pada keadaan jiwanya yang selalu menyimpang dari kebanyakan orang lain yang mana penjahat dipandang sebagai manusia yang lebih rendah derajatnya daripada manusia biasanya nah menurut lombroso orang itu menjadi penjahat karena ia dilahirkan karena memang ia itu dilahirkan sebagai penjahat atau government misdagger pendapat lombroso ini mendapat perhatian dari masyarakat tetapi juga dicelak keras karena tidak setiap orang yang memenuhi syarat-syarat dari penjahat dari lombroso ini menjadi penjahat yang mana lama-kelamaan ternyata bahwa kesimpulan lombroso itu banyak kesalahannya karena penyelidikannya ditekankan pada faktor perseorangan atau menjadi sebab-sebab kejahatan pada diri si penjahat itu sendiri mahzab lingkungan menurut lakasin mahzab lingkungan ini merupakan ajaran yang menyatakan bahwa keadaan sekeliling atau lingkungan adalah salah satu pembenihan timbulnya kejahatan jadi menurut mahzab lingkungan ini kejahatan merupakan salah satu penyebab dari keadaan lingkungan yang terjadi yang mana lingkungan yang buruklah yang membuat adanya kejahatan misalnya di sebuah kompleks perumahan ada beberapa orang yang tinggal dengan sikap dan sifat yang buruk contohnya orang-orang itu sudah terbiasa untuk mencuri memukul dan lain sebagainya sehingga orang-orang itu saling memberikan pengaruh yang buruk kepada sesama tetangganya materi yang terakhir atau yang ketiga adalah macam-macam kriminologi menurut mazab lingkungan menurut Lakasen ajaran ini menyatakan bahwa keadaan sekeliling atau lingkungan adalah salah satu pembenihan timbulnya kejahatan ada pun beberapa teori dalam mazab lingkungan yaitu yang pertama adalah teori sosial permasalahan pokok dalam aliran sosial bahwa kejahatan atau tindakan jahat merupakan hasil dari proses perilaku di dalam masyarakat perilaku itu berupa tindakan melanggar aturan hukum ataupun bersesuaian dengan aturan hukum prosesnya sama namun hasilnya yang berbeda atau dengan perkataan lain dapat membedakan akibatnya namun proses perilakunya adalah sama aliran ini paling banyak variasinya dalam menganalisis kejahatan etiologi dalam bentuk ini secara sosiologis telah dimulai dengan aliran kartografik dan sosialis yang dilanjutkan dengan aliran sosiologis banyak ilmuwan Eropa pada abad ke-19 walaupun tidak termasuk dalam sistem aliran ini yang memberi interpretasi kejahatan sebagai attention of environment ialah beberapa macam konsepsi proses yang menyerahkan faktor sosial mereka sebagai pelopor diantaranya von Liss berasal dari Jerman van Hamel berasal dari Belanda Prince berasal dari Belgia von Kep berasal dari Rusia pendekatan sosiologis diantaranya Gabriel Tarde La Kasapne dan tentang teori lingkungan yang memberi kesempatan bonger tentang kondisi ekonomi terhadap kejahatan surat tentang differential assumptions Gabriel Tarde lebih menonjol dikenal karena dengan teori penirian yang menyatakan bahwa manusia dipengaruh oleh sifat meniru dari lingkungannya setiap manusia bertindak sesuai dengan kebiasaan yang terdapat dalam lingkungan masyarakatnya nah apabila mencuri atau membunuh sebenarnya itu merupakan tindakan yang pernah dilakukan oleh sesamanya yang kedua adalah teori kriminologi berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang teori dasar dalam kriminologi yang pertama adalah demonologis yang merupakan pemikiran awal yang dikembangkan atas dasar pemikiran yang tidak rasional dimana suatu tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh individu merupakan pengaruh dari roh jahat benar atau salahnya suatu tingkah laku ditentukan oleh definisi kepala suku atau orang yang dianggap sebagai dewa pemikiran ini masih bersifat konvensional dimana tindakan pelanggaran yang dianggap paling serius bagi demonologis adalah mempergunakan ilmu gaib hitam atau dikenal dengan black magic hukuman yang digunakan juga masih bersifat tradisional yang ditujukan untuk mengusir roh jahat dalam diri individu tersebut seperti membakar individu yang memiliki ilmu hitam yang kedua yaitu aliran klasik nah aliran klasik ini merupakan label umum untuk kelompok pemikir tentang kejahatan dan hukuman pada abad ke-18 dan awal abad 19 yang mana anggota paling menonjol dari kelompok pemikir tersebut adalah Kesar Beccaria dan Jeremy Betham yang mana dua pemikir ini mempunyai gagasan yang sama bahwa perilaku kriminal ini bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk hidup yang hedonistik sekaligus rasional hedonistik yaitu terjadi karena manusia cenderung bertindak demi kepentingan dirinya sendiri sedangkan rasional yaitu karena mampu memperhitungkan untung dan rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya menurut adilan klasik ini yang mana seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga rasional dan dengan demikian selalu mengakulasi untung dan rugi dari setiap perbuatannya termasuk jika melakukan kejahatan nah kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentu dalam memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak nah sementara itu Jeremy Betham melihat suatu prinsip baru yaitu utilitarian yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dinilai dengan sistem irasional yang absolut tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat diukur nah Betham ini menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk pencegahan kejahatan yang ketiga adalah neoklasik aliran neoklasik berkembang pada abad ke-19 ia mempunyai basis pemikiran yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan pada kebebasan berkendak manusia doktrin doktrin dasarnya sama dengan aliran klasik yakni bahwa manusia adalah makhluk mempunyai rasio berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya meski demikian terdapat sejumlah revisi yang dilakukan terhadap inti ajaran aliran klasik perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah perbuatan pada doktrin kehendak bebas bagi aliran neoklasik dalam melakukan suatu perbuatan jahat pelaku tidak hanya ditentukan free will semata tetapi juga dipengaruhi oleh patologi yaitu ketidakmampuan untuk bertindak sakit jiwa atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya dan yang kedua premeditasi yaitu niat yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak akan tetapi hal ini berkaitan dengan hal-hal yang aneh atau irasional sebab jika benar maka pelaku tindak tidana baru untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait oleh kebiasaan-kebiasanya oleh karena itu harus dilakukan lebih berat yang kedua pengakuan adanya keadaan-keadaan atau keadaan mental dari individu yang ketiga perubahan doktrin pengenjawab sempurna yang mendasari pembalasan dalam aliran klasik bagi pemikir neoklasik kesalahan tidak boleh ditimpakan sepenuhnya kepada pelaku sebab biasanya seorang yang melakukan kejahatan karena faktor lain seperti kegilaan kedunguan usia dan lain-lainnya keadaan yang mempengaruhi pengetahuan dan niat pada waktu seseorang melakukan kejahatan yang keempat yaitu dimasukkan keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab apakah si terdakwa mampu untuk memilih antara yang benar dan yang salah empat yaitu determinis merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan bahwa tingkah laku jahat itu merupakan pengaruh dari adanya faktor-faktor tertentu yang terdiri dari beberapa paradigma yang pertama yaitu positif salah satu tokoh yang terkenal dalam paradigma positif ini adalah keser lombroso yang mana menghubungkan antara tingkah laku jahat dengan kondisi biologis atau fisik seseorang yang kedua yaitu interaksionalisme dalam paradigma ini tingkah laku jahat merupakan definisi dari hasil interaksi yang mana seseorang dianggap jahat ketika orang lain melihat bahwa tingkah laku orang tersebut adalah jahat atau menyimpang nah teori yang terkenal pada paradigma interaksionis ini adalah teori labeling yang mana tokoh-tokohnya antara lain adalah Edwin Leonard Becker Kitusus and Goffman selanjutnya yaitu konflik dalam penjelasan ini tingkah laku jahat merupakan suatu definisi yang dibuat oleh penguasa terhadap tingkah laku dimana hal tersebut ditujukan untuk kepentingan penguasa tokoh-tokohnya antara lain yaitu Bonger Kui Ney Taylor Paul dan Jae Yong selanjutnya ada postmodern criminology paradigma ini memandang bahwa kejahatan merupakan suatu konsep yang harus didekonstruksikan tiga buah pendekatan dalam paradigma ini yaitu realisme feminisme dan konstitutif selanjutnya adalah budaya paradigma budaya meliputi tingkah laku jahat berbeda jika dilihat dalam konteks budaya yang berbeda pula jika pada suatu kebudayaan tertentu memandang suatu tingkah laku jahat maka pada kebudayaan lain belum tentu dipandang juga sebagai kejahatan yang ketiga teori lingkungan dalam mazhab lingkungan menurut laksakne menurut yang menekankan pentingnya faktor lingkungan ungkapan yang terkenal dari laksakne ini adalah masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya nah ini berarti tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada sedangkan penjahat ini akan dianggap kurang berperan dia ini membandingkan penjahat sebagai bakteri yang mana apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidaknya nah jikalau bakteri ini ditempatkan yang di tempat steril maka tidak akan berkembang nah dalam hal ini masyarakat diumpamakan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut artinya kriminologi bisa terjadi karena faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan bisa terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggal lingkungan keluarga lingkungan pertemanan dan lain-lain faktor lingkungan sendiri adalah bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya ketergantungan seseorang pada lingkungan ini cukup memegang peranan sampai-sampai orang Belanda mengatakan apabila Anda ingin mengetahui latar belakang seseorang maka cukuplah bertanya di mana ia bertempat tinggal terima kasih atas perhatiannya sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan demikian akhir presentasi kami semoga bermanfaat untuk kita semua semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menyerjang badai kehidupan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh